Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, pasal 9. Warisan Israel Hai Israel, bangsaku. Hai saudara-saudaraku, bangsa Yahudi. Betapa besar keinginan saya agar saudara datang kepada Kristus. Hati saya sangat berat. Siang dan malam saya sangat berduka karena saudara. Kristus dan roh kudus mengetahui bahwa saya tidak berpura-pura bila saya mengatakan bahwa saya bersedia dikutuk untuk selama-lamanya seandainya hal itu dapat menyelamatkan saudara. Allah telah memberi banyak kepada saudara, tetapi saudara belum juga mau mendengarkannya. Ia menganggap saudara sebagai umatnya yang terpilih dan yang istimewa, serta memimpin saudara dengan awan kemuliaan yang bercahaya dan menyatakan betapa ia ingin memberkati saudara. Ia memberi saudara peraturan-peraturan untuk hidup sehari-hari supaya saudara mengetahui kehendaknya. Ia membolehkan saudara menyembahnya dan memberi saudara janji-janji yang besar. Leluhur saudara adalah orang-orang besar pilihan Allah dan Kristus sendiri dalam hal kemanusiaannya adalah dari bangsa saudara, orang Yahudi. Dialah yang sekarang memerintah segala sesuatu. Pujilah Allah untuk selama-lamanya. Jadi, apakah Allah gagal memenuhi janji-janjinya kepada bangsa Yahudi? Tidak, sebab janji-janji itu diberikan hanya kepada orang Yahudi yang sejati. Tidak setiap orang keturunan Yahudi adalah orang Yahudi sejati. Kenyataan bahwa mereka keturunan Abraham bukan berarti mereka benar-benar anak Abraham. Sebab Kitab Suci mengatakan bahwa janji-janji itu berlaku hanya bagi anak Abraham yang bernama Ishak serta keturunannya, meskipun anak Abraham tidak hanya seorang. Ini berarti bahwa tidak semua anak Abraham adalah anak Allah, melainkan hanyalah mereka yang percaya akan janji keselamatan yang diberikan Allah kepada Abraham. Sebab Allah berjanji, tahun depan engkau dan Sarah akanku beri seorang putra. Dan bertahun-tahun kemudian, pada waktu Ishak telah dewasa dan menikah, dan pada waktu istrinya, Ripka, sedang mengandung anak kembar, Allah berkata kepada Ripka bahwa anak yang lahir pertama, yaitu Esau, akan menjadi hamba Yaakub, saudara kembarnya. Dalam kitab suci dikatakan, yang akanku berkati bukan Esau, melainkan Yaakub. Allah berfirman tentang hal ini sebelum anak-anak itu dilahirkan, sebelum mereka dapat berbuat baik atau jahat. Inilah bukti bahwa Allah melakukan apa yang menjadi keputusannya sejak semula, bukan karena perbuatan kedua anak itu, melainkan karena kehendak dan pilihannya. Apakah karena itu Allah tidak adil? Bukan demikian, karena Allah telah berfirman kepada Musa, Bila aku ingin berbuat baik kepada seseorang, hal itu akanku lakukan, dan aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa saja menurut kehendakku. Maka berkat-berkat Allah itu tidak diberikan karena seseorang menghendakinya atau bekerja keras untuk memperolehnya. Berkat-berkat itu diberikan karena Allah mengasihani orang menurut kehendaknya. Fir'aun, Raja Mesir, adalah satu contoh dari kenyataan ini. Sebab kepadanya, Allah berkata bahwa kerajaan Mesir diberikan kepadanya dengan tujuan untuk memperlihatkan kebesaran kuasa Allah dibandingkan dengan kuasa Fir'aun. Sehingga seluruh dunia akan mendengar nama Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Jadi, jelaslah bahwa Allah berbuat baik kepada seseorang semata-mata karena kehendaknya. Ia juga menjadikan beberapa orang mengeraskan hatinya. Jika demikian, mengapa Allah menyalahkan orang yang tidak mau mendengarkan? Bukankah mereka melakukan apa yang dikehendakinya? Janganlah berpendapat demikian. Siapakah saudara? Maka saudara menjelah Allah. Layakkah suatu ciptaan berkata kepada penciptanya, mengapa saya dijadikan begini? Bukankah dari segumpal tanah liat yang sama seorang penjunan berhak membuat sebuah jambangan yang indah untuk tempat bunga dan sebuah bejana untuk tempat sampah? Bukankah Allah berhak menunjukkan murka dan kuasanya terhadap orang-orang yang patut dibinasakan, yang selama ini diperlakukannya dengan penuh kesabaran? Dan ia berhak memilih orang-orang seperti kita ini, baik orang Yahudi maupun bukan, untuk dilimpahi kemuliaannya dan untuk menerima kebaikannya. Sehingga setiap orang dapat melihat betapa besar kemuliaannya itu. Ingatkah saudara akan nubuat Nabi Hosea? Dalam nubuat itu Allah berfirman bahwa bagi dirinya sendiri ia akan mencari anak-anak lain, yaitu yang bukan dari bangsa Yahudi yang telah dipilihnya. Dan ia akan mengasihi mereka, walau sebelumnya tidak seorang pun mengasihi mereka. Dan orang-orang kafir yang dahulu dikatakan, kamu ini bukanlah umatku. Akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Nabi Yesaya berseru tentang bangsa Yahudi bahwa walaupun jumlah mereka akan menjadi berjuta-juta, hanya sebagian kecil saja yang akan diselamatkan. Sebab Tuhan akan melaksanakan penghukumannya di atas bumi ini dengan cepat dan adil. Dan pada kesempatan lain, Nabi Yesaya berkata bahwa kalau bukan karena kemurahan Allah, semua orang Yahudi akan dibinasakan seperti halnya setiap penduduk kota Sodom dan Gomorrah. Jika demikian, apakah yang dapat kita katakan? Hanya ini, bahwa Allah telah memberi kesempatan kepada orang-orang bukan Yahudi untuk dibebaskan karena iman. meskipun selama ini mereka tidak mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang-orang Yahudi yang dengan sekuat tenaga berusaha supaya dibenarkan dihadapan Allah dengan memegang teguh hukum-hukumnya tidak pernah berhasil. Mengapa demikian? Karena mereka berusaha supaya diselamatkan dengan jalan menaati hukum itu dan berbuat baik, bukannya dengan menyandarkan diri kepada Allah dengan iman. Mereka tersandung pada batu antukan yang besar. Allah memperingatkan mereka mengenai hal ini dalam kitab suci. Aku telah meletakkan sebuah batu pada jalan orang Yahudi dan banyak dari mereka akan tersandung pada dia, yaitu Yesus. Tetapi mereka yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.